Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Budaya, Salam Kebajalan Nah kali ini kita berada ini menu surya Sejak jejak peradaban dari zaman dahulu Kita berada di kawasan dekatnya pengairan Atau melusuri perkampungan Perkampungan yang dikelilingi oleh sungai-sungai gitu loh Nah ini kelihatan yang di depan kita itu Itu arah yang menuju ke sana ya Ke sisi dari barat Nah disana itu ada masjid juga ya Lokasinya kayak gini loh Yang di Dam Dam Sepai Nah ini loh Dam Sepai Ini perkampungan yang Dikelilingi oleh aliran sungai Nah konon katanya kawasan sini itu Peninggalan dari zaman Belanda Nah coba kita menelisik ya Menelisik Yang ada kisaran sini Sepai Dam Sepai Lur Coba kita menelisik ke sana Sebelum kita mereview itu Kita wajib waspada dulu ya Wajib waspada dan juga hati-hati Soalnya kita coba Roll Ini banginya buantra sekali ya Oh Gembrojok Gembrojok Yang ke sisi sana itu menuju ke Arah Apa itu Rolak Songo ya Nah yang di sana itu menuju ke Rolak Songo Atau dibilang itu ada Dekatnya Papundem itu Atau Tempat keramat Yang di sini Dam Sepai Kita berada di sisi dari Atasnya Dam Sepai Ini sangat ekstrim sekali loh Kita wajib waspada dan juga hati-hati ya Ini Ikut wilayah Sidorjo Kecamatan Tarik ya Coba kita melisik ke sini Oh Banyunya buantra sekali loh Ini buantra sekali Ini buantranya Kemeritikir-kemeritikir kayak gini loh Oh ini loh Oh Ini yang sisi ke sini Mengairi ke Arah sana loh Membuang ke Pabrik PT Ciri Kimia Ini perkampungan yang dikelilingi oleh sungai-sungai gitu Nah ini Yang kesisai sana itu Ikut pajaran Atau dibilang itu pajaran Barat Nah yang pajaran timur juga dikelilingi oleh Sungai-sungai lor Nah itu kelihatan ya Bong Ciwi Atau cerobong dari Ciwi Nah ini aliran sungai-sungai yang Jam-jam yang di sini Nah kita mendapati itu ada Gapuro lor Itu Gapuronya Gapuro dari desa ya Pajaran Nah yang kesisisi ini tuh Desa pajaran Selatan atau timur ini Soalnya itu kelihatan balai desanya lor Itu balai desa yang Berada di sisi dari Utaranya Utaranya sungai itu Nah kenapa kok dibilang itu Kampung yang dikelilingi oleh Sungai-sungai Nah keadaannya kayak gini Coba kita melangkah ke sana lagi Nah itu ada warga juga yang menyebrang Konon katanya itu Kawasan sini tuh sangat wengit sekali Nah ini ada cerobong yang sangat besar sekali ya Ini kemungkinan pembuangan Air atau pembuangan Kemana itu Atau pengambilan gas kita gak tau ya Ini cerobongnya sangat kewede sekali Seperti ular naga Kalau kita tarik ini Ini membentangnya sampai ke sana lor Kemungkinan pembuangan limbah ke sisi dari Alkakaliran sungai berantas gitu lor Kemungkinan Coba kita melisik ya Yang di kisaran dam sepai ini Ini buah antar sekali lor Nah ini sangat deras sekali Alirannya Nah itu ada warga juga Katanya itu memang wengit lor Katanya Soalnya dekatan sini tuh Peninggalan dari zaman Belanda gitu Nah ini coba kita melangkah ke sana Yang menuju ke aliran dari Sungai berantas Ini ada perahu lor Peraunya di Apa Peraunya di Cancang gitu Coba kita dekatkan lor lor Seandainya kita Pakai perahu ini Enak ya lor ya Kemungkinan perahunya warga ini Untuk mencari Ikan Kemungkinan ya Sangat unik sekali lor Ini perahu yang disini Kita mendapatkan perahu ya Nah itu Itu yang besar itu Itu warga sini Kalau menyebutnya itu Pak Punden Atau Punden dari Warga sini Menyebutnya itu Peringin gede gitu lor Atau Mbah Sepai gitu Coba kita melangkah ke sana lor Kesisi dari Aliran sungai berantas ya Nah itu ini kampung yang dikelilingi nih Pajaran Sisi selatan atau timur ya Itu ruang sekali lor Kita berada di Bawahnya ini Namanya juga jalan raya ya Ini menghubungkannya antara Kekecematan Tarik dan juga Yang ke sana Dari dam sini Menuju Mojokerto Berarti Rolak songai itu Berbatasan langsung Yang sisi Selatan itu Ke ikut Mojokerto Yang sisi Utara Ikut Sidoarjo gitu lor Kita berada di sisi timurnya ini termasuk Berada di Dam Sepai Tepat kita melisik ya Nah ini Damnya Atau Apa Grumbulnya Kita mengelilingi Kampung yang di Sini Nah itu tadi Rolak songai ya Kelihatan dari Dam Sepai ini Namanya juga channel Berusukan ya lor Tetap kita Tetap waspada dan juga Hati-hati ya Ya lor ini Kayaknya Memangnya itu Seperti Pembuangan limbah Yang Menuju ke sana Kemungkinan gitu Atau Berboran Yang tembus ke sini gitu lor Untuk Pengeboran Pengambilan air Kemungkinan ya Sudah gak tau ya Ya yang sisi sini itu Ini juga airnya Gembrojok 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 gitu lor Itu perkampungan Yang dikelilingi oleh Aliran sungai ini Situasinya agak gini Ternyata Kawasan Dam Sepai ini Memang Sangat indah sekali Sangat cocok buat Edukasi ya Terutama itu Edukasi apa Dari Dayung gitu lor Kayak buat Wisata Dayung Sebenarnya Sangat bagus sekali ya Mengelilingi Sungai Yang di kisaran Dam sini Soalnya ini Lokasinya itu Memang sangat Bagus sekali ya Ternyata memang Indah sekali Yang di kawasan sini Nah ini Coba kita melengkap Di sini lor Nah ini tadi Yang kita Sotak dia Terutama itu Dari Pung ini ya Sangat indah sekali Perkampungan Yang di kawasan sini itu Sangat adem sekali Yang dikelilingi oleh Sungai-sungai gitu Kita berada di atasnya Jam ini Ini sisa-sisa dari Peninggalan zaman Kolonial Belanda Semoga lestari Dan juga terjaga Alam kita ya lor Terutama itu alam Indonesia Yang masih sangat Indah sekali ya Sedap dipandang Akhir kata Rahayu Salam Budaya Mari lestarikan Alam Nusantara Dan juga Leluhur Nusantara Wassalam Selamat menikmati